Intro Masih bersama saya Rahe Jafar pemirsa dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini 3 bulan kekeringan, ratusan warga serbu bantuan air bersih Ratusan ton logistik MotoGP tiba di Bandara Internasional Saiduddin Abdul Bajid Siswa SMKN Lingsar berinovasi membuat abon dari kulit pisang Intro Ratusan ton logistik pembalap MotoGP Mandalika tiba di Bandara Internasional Saiduddin Abdul Bajid, Praya, Kabupaten Lombok Tegah, Rabu Petang 111 ton logistik berupa motor suku cadang dan perlengkapan balap lainnya tiba menggunakan pesawat Nippon Cargo Airlines jenis Boeing 747 Logistik diterbangkan dari Bandara Narita, Jepang, tempat pelaksanaan MotoGP sebelumnya Logistik kemudian dibawa menggunakan 13 truk ke padok sirkuit Mandalika setelah melewati proses pemeriksaan Beacukai Kedatangan logistik MotoGP dibagi dalam 4 tahap dan tiba terakhir pada hari Kamis Ini adalah pesawat kargo yang kedatangan yang pertama menggunakan Nippon Cargo Airlines dengan jumlah tonase sekitar 111 ton Tadi berangkat dari Tokyo Narita jam 12.15 dan sampai disini sekitar 18.15 Kemudian barang-barang yang dibawa itu adalah kendaraan bermotor dan juga spare van Nanti akan ada 4 tahap hari ini pertama terus kemudian ada 3 lagi di tanggal nanti malam jam 4 Dini hari jam tanggal 4 dan juga ada di tanggal 5 MotoGP di sirkuit Mandalika merupakan ajang balapan seri ke-15 yang akan berlangsung tanggal 13 hingga 15 Oktober Yang akan diikuti 16 pembalap dunia dari berbagai negara Dua unit helikopter disiapkan badan pencarian dan pertolongan nasional pada gelaran MotoGP seri ke-15 di sirkuit Mandalika Helikopter difungsikan untuk memantau jalannya lomba dan aktivitas wisatawan di sepanjang kawasan ekonomi khusus Mandalika Basardas juga menyiagakan medical center dan puluhan personil sebagai tim reaksi cepat mengantisipasi bencana Seluruh tim dilengkapi dengan peralatan SAR lengkap untuk memberikan rasa aman bagi para penonton dan wisatawan Kita juga akan mendukung nanti ada 2 heli yang nanti kita akan kerahkan terkait ke depan pelaksanaan MotoGP Kita sudah menyiapkan karena dari kepanitian pelaksanaan MotoGP juga sudah berkoordinasi dengan pihak Basarnas Dan kita akan mendukung penuh kegiatan ini karena dari personil khususnya kantor SAR Mataram Akan melibatkan kurang lebih sekitar 30 orang untuk mendukung suksesnya pelaksanaan MotoGP ini Seluruh personil Basarnas akan berada di sirkuit Mandalika selama perhelatan MotoGP yang akan digelar mulai tanggal 13 hingga 15 Oktober mendatang Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok, Darat Pemuda berinisial S24 tahun diriku Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Utara Karena mencuri laptop milik tetangganya di Desa Bayan Tersangka ditangkap polisi di Jalan Raya Tanjung saat operasi patung dijadi Polisi mencurigai gerak-gerik pelaku yang membawa laptop dan tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan Polisi menginterogasi tersangka hingga mengaku ia baru mencuri laptop dan hendak menjualnya ke orang lain Berkaitan pencualan laptop, salah satu petugas dari KPU ya, berhasil diamankan di jalan Itu kemudian kami mencurigai bersama Satanta, berhasil operasi Kami mencurigai seorang yang pada saat itu membawa laptop di jalan, dibilangkan oleh petugas Dan ada gelagat mencurigakan Kemudian telah ditelusuri, terungkaplah bahwa yang dibawa adalah laptop Hasil daripada curian, dan kemudian kita lanjutin, kembangkan kebayar Kemudian pelaku kami amankan di pores Tersangka mencuri laptop karena ingin membeli ponsel Kalau saya nyuri apa? Untuk apa? Mau dijual lagi? Apa? Barang yang dicuri apa? Laptop Laptop sama apa? Cuma laptop Charger juga kan? Ya, laptop sama charger Selain itu ada yang dicuri lagi? Tidak ada Caranya masuk ke rumah bagaimana? Masuk ke rumah itu bagaimana cara? Lewat jendela Masuk ke pekarangan itu dari mana? Lewat tembok Lewat tembok? Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidada Tujuh tahun penjara Awaludin dari Kabupaten Lombok Utara melaporkan Dimbas, 22 tahun asal Abu Api Diringkus Udit Satuan Reserse Kriminal Posek Ampenan Karena menggelapkan sepeda motor temannya Tersangka ditangkap dirobahnya di desa perempuan atas laporan korban Sepeda motor korban dipinjam oleh pelaku namun tak kunjung dikembalikan hingga berminggu-minggu Polisi mencinta satu unit sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan Menjelaskan disini terkait dengan kasus kegelapan sepeda motor Modus operandi TSK yang berinisial TK Meminjam sepeda motor milik korban Yang sebelumnya juga antara TSK dengan korban sama-sama kali penang Jadi kendaraan dipinjam Kemudian setelah meminjam tidak dikembalikan oleh TSK Dan langsung motor tersebut digadai Tersangka menggadaikan sepeda motor 2,5 juta rupiah Dan digunakan bermain judi online Atas ulahnya tersangka di jerat pasal 3 Tiga tujuh dua kau HP Tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidada 4 tahun penjara Awaludin dari Kota Mataram melaporkan